Untuk terlaksananya program pemerintah Kembangkan Pertanian Organik di Sumatera Barat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Sumatera Barat Lakukan pertemuan dengan kelompok tani organik Dan kooperasi di setiap OPD Dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian organik Di setiap kelompok tani yang ada di Sumatera Barat Salah satunya pemerintah adakan kerjasama Dengan kelompok tani, dengan kooperasi di setiap OPD Dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk memasarkan beras pertanian organik di tengah ASN Di samping itu pemerintah juga lakukan pengembangan lahan pertanian organik Di setiap kelompok tani yang tersebar di Sumatera Barat Dikarenakan kebutuhan konsumsi beras pertanian organik Akan ditingkatkan setiap tahunnya di Sumatera Barat Ditambah lagi pemerintah lakukan percepatan dan pengembangan lahan Agar kedepannya bisa memenuhi kebutuhan pangan sehat Dan berkualitas di tengah masyarakat kedepannya Ditambah lagi dengan adanya pertanian organik Dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan pertani organik di Sumatera Barat Jadi memang sesuai instruksi Gubernur Pada waktu apel yang pertama pada tanggal 18 Maret 2021 Di alaman Gubernur dia instruksikan Bahwa semua ASN harus memakan produk organik hasil pertanian Supaya sehat, cerdas, semangat dan petani sejatera Di ASN di Sumatera Barat ini berjumlah 18.864 Jadi beliau menghancurkan karena kita ada 114 hektare Hanya menghasilkan meras itu kira-kira 250 ton per tahun Dia menghasilkan agar ini tidak mencukupi semua ASN Yang punya jabatan-jabatan S2, S3, S4 Dianjurkan terlebih dahulu untuk makan produk organik Sehingga memang kedepannya kita mengembangkan Yang sisanya untuk ASN yang lain Diberikirakan luar serangan 200 hektare Yang kita kembangkan pada tahun 2022 Sehingga semua ASN ini bisa memakan produk organik terutama beras Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra Ainews melaporkan